Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Pada kesempatan kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah tutorial Cara memberi nomor halaman beda posisi dalam satu lembar kerja Disini sebagai contoh yaitu Ini adalah sebuah karya tulis Terdiri dari 10 halaman Kita akan memberi penomoran dengan beda-beda posisi Aturannya yaitu pada halaman judul Kemudian kata pengantar Kemudian daftar isi Itu adalah halaman romawi Akan diberi halaman romawi dengan posisi di bagian bawah tengah Kemudian pada setiap bab Setiap halaman bab akan diberi nomor di bagian bawah posisi tengah Kemudian selain bab adalah ini Itu akan diberi nomor di bagian kanan atas Begitu juga dengan bab-bab yang lain Setiap bab akan diberi nomor di bagian bawah dengan posisi tengah Dan yang bukan bab akan diberi nomor di bagian posisi kanan sebelah Kanan atas Langsung saja yang pertama Kita akan memberi nomor Halaman romawi terlebih dahulu Yaitu pada halaman judul Kata pengantar dan daftar isi Langkah yang pertama yaitu Letakkan kursor di bagian bab 1 Disini Kita letakkan kursor disini Kemudian Pilih menu page layout Kemudian pilih break Kemudian pilih next break Nah otomatis Kita double klik disini Di foot header Secara otomatis akan berubah Sectionnya Terpisah yaitu menjadi section 2 dan section 1 Kita double klik disini Kemudian kita letakkan kursor Di halaman pertama yaitu halaman judul disini Kemudian pilih insert Kemudian pilih page number Kemudian pilih bottom of page Kemudian pilih plane number 2 Disini Karena akan memberi nomornya di bagian bawah bagian tengah Nah Nah karena halamannya masih Angka latin biasa Kita rubah Kita rubah nomornya menjadi angka romawi Caranya klik menu insert Kemudian pilih page number Kemudian pilih format Page number Kemudian disini pada number format Kita pilih angka romawi Kemudian pilih ok Nah secara otomatis Pada halaman ini akan berubah Menjadi halaman romawi Kemudian kata pengantar menjadi halaman romawi 2 Kemudian daftar isi menjadi halaman romawi 3 Kemudian sudah selesai Kita sudah selesai memberi nomor di halaman romawinya Kemudian kita memberi nomor di bagian setiap pub Nah pada setiap halaman pub Kita akan memberi nomornya di bagian bawah tengah Yaitu disini Double klik disini Nah kita pilih link to previous Nah kemudian kita insert Kita ganti angka 4 menjadi angka 1 Caranya insert Kemudian pilih page number Pilih format page number Kemudian disini halaman start at pilih 1 Kemudian disini Setelah otomatis Pada pub pendahuluan Akan berubah menjadi halaman 1 Kemudian double klik di folder section 2 Nah kemudian kita akan memberi nomor halaman Di bagian bukan pub Ini adalah halaman yang tidak terdapat pubnya Kemudian caranya kita letakkan kursor disini Disini Kemudian pilih page layout Kemudian pilih brick Kemudian pilih next page Nah setelah itu kita double klik disini Di header Nah kemudian yang pertama kita hapus dulu Pada folder section 3 Hapus dulu disini angka 1 nya Caranya klik link to previous Kemudian kita delete Nah karena kita akan memberi nomornya di bagian kanan atas Kemudian letakkan kursor di footer disini Kemudian pilih link to previous Kemudian pilih insert Kemudian pilih page number Kemudian pilih top of page Yaitu pilih yang nomor 3 Nah karena pada halaman bab 1 Halaman 1 Kemudian pada halaman 2 Itu mengurutkan Yaitu menjadi halaman 2 Karena ini masih halaman 1 Kita atur menjadi halaman 2 Caranya insert page number Kemudian pilih format page number Kemudian disini start at menjadi 2 Setelah otomatis akan berubah menjadi angka 2 disini Kemudian kita double click di header section Nah kemudian kita roll ke bawah Nah kita akan memberi nomor halaman pada bab 2 Kemudian yaitu double click Maaf Kita letakkan kursor disini Kemudian pilih page layout Kemudian pilih click Kemudian pilih next page Kemudian double click di header disini Kemudian kita pilih link to previous Klik Kemudian kita delete angka 2 nya Disini seperti ini Kemudian kita ke footer pada bab 2 Yaitu kita letakkan disini Disini Kemudian pilih link to previous Kemudian pilih insert Kemudian pilih page number Kemudian pilih bottom of page Pilih yang tengah Nah halaman 2 Kita Warna sebelumnya adalah halaman 2 Berarti bab 2 adalah halaman 2 Berubah menjadi halaman 3 Harus mengurutkan Caranya insert page number Pilih format page number Kemudian disini start add Halaman 3 Start add Asih nomor 3 Seperti ini Nah Kemudian bawahnya Otomatis karena bukan bab Karena bawahnya ini bukan bab Maka kita harus merubahnya Di posisi kanan atas Caranya klik header section Kemudian Kemudian letakkan kursor disini Tempat di bawah halaman bab Kemudian pilih page number Kemudian pilih next page Kemudian Double klik disini Kemudian Letakkan kursor di footer Kemudian pilih link to previous Kemudian kita delete Nah Kemudian Letakkan kursor di header Kemudian pilih link to previous Kemudian Pilih insert Page number Pilih Top of page Atas Karena ini halaman 3 Kemudian bawahnya itu harus halaman 4 Kita rubah Insert Page number Format of page Pilih halaman 4 Nah otomatis ini 3 Dan bawahnya 4 Kemudian 5 Kemudian 6 Pada halaman penutup Kita double klik disini Kita Ke halaman bab terakhir Yaitu bab penutup Letakkan kursor disini Kemudian pilih page layout Kemudian break Kemudian pilih next page Kemudian Double klik disini Di header Kita Klik link to previous Kemudian kita delete Atau hapus Halaman 4 Kemudian letakkan kursor di Footer Kemudian pilih link to previous Kemudian pilih insert Page number Bottom of page Ini Nah kita lihat atasnya Sebelumnya adalah halaman 5 Berarti Pada bab 3 Kita meneruskan menjadi halaman 6 Caranya insert Page number Format Mulai angka 6 Seperti ini Oke Nah pada daftar pustaka Kita biarkan saja Halamannya menjadi di bawah bagian tengah Nah kita Klik header section Disini Kita cek Dari atas Ini halaman romawi 1 Kemudian romawi 2 Kemudian romawi 3 Kemudian pada halaman bab Terdapat di tengah Satu Kemudian bawahnya Bukan bab Berada di bagian kanan atas Kemudian pada bab 2 Nomornya ada di bawah Halaman 3 Kemudian yang bukan bab Halaman 4 Disini Kemudian disini bukan bab Berarti meneruskan halaman 5 Kemudian pada bab 3 Halamannya di bawah Itu karena halaman bab Di tengah Kemudian daftar pustaka Juga posisinya di tengah Ya bagaimana sobat Mudah bukan Nah sekarang silahkan sobat Untuk mencobanya sendiri Terima kasih Dan sampai jumpa di tutorial Bank kontak berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh